Ya mungkin kalau kalian yang sudah membeli Tera Klasik Sejak di harga Rp3.000an saat ini sudah mendapatkan cuan yang lumayan gitu ya Nah dimana ya kabarnya ini Katanya Tera Klasik ini Selain kemarin Tera Lab atau si Dokwon itu membuat Tera Luna 2.0 Ternyata Tera Klasik ini guys masih banyak komunitasnya Dan tidak tanggung-tanggung Nah kalau lihat disini volumenya ini masih di Rp12.000.000an Dan sudah naik 3,62% untuk hari ini Ya walaupun memang ini katanya peredaran suplainya ini sisa sedikit guys Ini ada cuma 6 triliun ya 6,1 triliun yang sudah beredar Dan supply totalnya di 6,9 Nah ini kan senyuan sedikit lagi Cuma berapa ratus miliar lah mungkin gitu Nah katanya itu yang akan menyebabkan nanti harganya akan naik Ya kita juga tidak tahu Apakah karena mekanisme bond yang pajaknya itu dihapuskan oleh Binance atau tidak Ya karena kita lihat Binance sendiri itu sudah membuat fitur staking ya untuk Lans ya Kalau kalian cek di Binance itu kalau tidak salah saya Dan saat ini bisa dikatakan ya Tera Klasik ini menjadi salah satu primadona lah ya Seperti ya anggap saja ini bukan Luna lagi Tetapi ini koin meme yang seharusnya bukan meme ya Ini sudah dianggap meme kemarin ya Koin lucu-lucuan yang setara Siba Inu atau Doge Tetapi ya ini lebih menarik lagi Bahkan kemarin banyak yang rugi disini Nah selain itu kita juga melihat keadaan market crypto kita hari ini Secara keseluruhan masih di sideways Di harga 290 jutaan Nah untuk trendingnya Disini ada koin Vibrate ya Vibrate atau kodenya PIB Dan nomor 2 Karano ini kita tidak tahu apa berita apa Kemudian untuk gainnya itu ada Elrond guys Elrond ini yang tertinggi kenaikan untuk hari ini Disusul, Maker, Uniswap Dan ada juga Tera Klasik Nah ini saya akan mengatakan bahwa Tera Klasik itu tidak habis gitu ya Atau Tera Klasik, Tera Luna jaman dulu gitu Nah Siba Inu sempat naik juga tapi tidak begitu signifikan Nah yang menjadi masalahnya ini Celsius guys Celsius ini ternyata ini indikasikan Sudah bangkrut katanya Ini ada berita yang mengatakan Alex Masinski kemarin ya Nah ini guys ini beritanya Nah katanya ini kan fitur pinjaman di Celsius ini CEO-nya sudah mengundurkan diri Bahkan katanya ini sudah menuju kebangkrutan Nah dari situ banyak para pelanggan itu Hea pelanggan Hea pelanggan itu sekitar hampir 300 ribu pelanggan ini Pengajuan pengadilan sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 300 ribu pelanggan memiliki saldo lebih dari 100 dolar Dan Celsius saat ini bergulat dengan lubang hitam penilai miliaran dolar Wow guys Nah jadi Alex Masinski ini kan merupakan salah satu Kripto apa tokoh kripto terbesar juga ya Yang membuat jaringan Celsius Network Yang katanya ini sudah menuju kebangkrutan Tetapi ini menariknya Alex Masinski menarik 10 miliar dolar dari Celsius berapa minggu sebelum akun dibekukan Nah ini juga menjadi berita buruk juga Ada apa gitu katanya Ada apa dengan Celsius Jangan-jangan uangnya mereka yang ada di Celsius Itu tidak bisa kembali Nah dengan ada berita-berita seperti ini tentu Tidak baik untuk dunia kripto gitu Nanti dunia kripto itu sudah anggap menghabiskan uang orang gitu Ya walaupun dengan kerugian-kerugian tentu ini juga akan merogoh kocik kita Makanya sebelum kalian terjun ke dunia kripto Harap dipelajari bagus-bagus Ini juga ini Ini juga kita lihat artikel Nah ini juga menjadi berita yang tidak menyenakan juga untuk dunia kripto gitu guys Ya Putin memberi Isnaudin ke warga negara Interpol Mendapatkan bantuan dalam pencarian dokuon dan F Wow ini guys Dokuon ini Ya yang terah klasik tadi gitu Nah ini tidak penting ya untuk kita bahas Tapi ya ini Ini guys Jadi memegang LAN di portafolio anda mungkin bukan kesalahan Nah inilah alasan Berapa alasnya kenapa kita Kemarin ya buat kalian yang sudah beli LAN atau Tera klasik Ini Wah merupakan Kabar baik lah gitu Tetapi disclaimer on ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual aset kripto Nah baru-baru ini Tera Rebels Akun Twitter untuk pengumuman terkait Tera Mentweet mereka telah membuat peta jalan baru untuk Tera klasik Nah ini guys Robmapnya disini Kalian lihat saja robmapnya Quarternya Ini ternyata Ingin digarap lagi mereka gitu Kemungkinan Ya karena komunitasnya yang banyak Dan ini masih dipercaya oleh para investor retail seperti kita Dan harganya juga masih murah Maka LAN ini Bisa dikatakan ingin bangkit kembali Walaupun ya memang sudah banyak uang yang rugi disitu Pencapai LAN baru-baru ini Alihnya adalah menerima dukungan dari Binance Nah ini guys Ini yang saya katakan Bahwa LAN ini sudah didukung oleh Binance Ya mungkin karena Investor LAN itu kan banyak di Binance Kemarin kan Sempat banyak untung di Binance itu ketika Firing LAN BUSD atau Binance USD nya Stable Coin BUSD nya Itu dibuka Dan kemarin banyak yang dapatkan untung juga disitu Walaupun akhirnya turun lagi Dan saat ini masih Sideways di 4 ribuan, 5 ribu sampai 6 ribuan gitu Nah Jadi Ini biaya konsultasinya 1,2% untuk semua setoran yang diterima di platform sebelum dikreditkan ke akun pengguna Nah kemarin katanya ada mekanisme bondnya Itu akan Biayanya itu akan Digunakan untuk melakukan pembakaran apa ya Pembakaran Koin lah Koin lah Koin LAN katanya Nah ini Guys Benjakan baru ini Bertukaran menyebutkan bahwa itu akan menerapkan biaya konsolidasi 1,2% untuk semua setoran Yang diterima platform sebelum dikreditkan ke akun pengguna Wow ini guys Jadi pengumuman ini kemarin sempat membuat harganya itu melonjak Sampai ke 6 ribuan ya Dan ya kalau dari Dari chartnya memang Kita sedang dipase Sideways lah gitu Untuk LAN Nah kalau kita lihat harganya disini juga Ini ya sedang Mulai turun lagi gitu Ya sedang mulai turun lagi Tapi inilah dia Ini LAN Ini kan pernah mengecewakan kita Jadi jangan Sampai kalian Masukkan uang kalian ke sini guys Ke Tera Klasik Ya karena Ini itu Sekali lagi Ini sifatnya itu sudah Spekulasi ya Kalau untuk Di Tera Klasik sendiri Jadi jangan sampai Kalian Apa namanya Percaya diri saja gitu LAN Itu akan memberikan keuntungan Walaupun suplainya ini Memang sudah di 6 triliunan Ini ya 6 triliunan Nah deh Yang Supplynya Beredar itu sudah Di 6,1 Wow Ini kan Ya lumayan ya Kalau supplynya habis Kemungkinan harganya naik ya Semoga saja kita beruntung gitu Nah mungkin itu saja informasi Tentang aset kripto hari ini Kita lihat XRP Ini masih sideways Karena sudah naik 36% Selama 1 bulan Eternity Ya 116% Dan ini guys Gify Gify ini Wah ini coin apa Ini 16,1 Ini kita tidak tahu nih Coin apa ini guys Genesis Finance Nah kita lihat marketnya Sudah ada Dan market apa Baru di Pancake Swipe Nah Nah yang seperti ini Hati-hati guys Yang belum listing di bursa Seperti ini Hati-hati ya Ya Kadang kita bisa untung Kadang juga Untungnya tidak bisa dicairkan Nah ini kan sudah naik nih Dari Berapa nih Oh Bulan 2 Di 2.000 Kemudian naik ke 15.000 Naik lagi ke 23.000 Dan sekarang di 15.000 Ya nah Coin-coin seperti ini Hati-hati Yang Pasarnya itu baru sedikit gitu Hati-hati guys Nah mungkin itu saja informasi hari ini Jadi buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan comment Biar dapatkan informasi terbaru Dari channel Dion Sane See you next video